Pemirsa seluruh pekerja maupun pemberi kerja wajib menjadi peserta dan membayar iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Jika tidak mengikuti TAPRA, sejumlah sanksi menanti. Tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang diklaim memberi banyak manfaat oleh pemerintah, ternyata bagi peserta yang tidak ikut akan menerima sanksi. Pasalnya simpanan di TAPRA bersifat wajib, baik bagi pekerja swasta maupun pekerja mandiri. Selain itu, sanksi berlaku pula untuk pemberi kerja yang tidak membayarkan iuran pekerjanya. Jika pekerja tidak membayar iuran, BP TAPRA akan menjatuhkan sanksi. Ketentuan sanksi bagi peserta yang tidak membayar TAPRA ini diatur dalam PP nomor 25 tahun 2020. PP tersebut masih berlaku lantaran PP nomor 21 tahun 2024 tidak menyatur atau mengubah ketentuan sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran. Sanksi mulai dari denda administrasi mempublikasikan keterdapat Tuhan pemberi kerja, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan sejumlah sanksi yang akan diberikan kepada peserta yang tidak membayarkan TAPRA dinilai akan menjadi presiden buruk. Dengan berlakunya, sanksi ini akan menciptakan banyak pengangguran. Sampai lihat ini memang sanksi-sanksi ini relatif tidak akan berguna juga gitu. Karena memang pengusaha merasa bahwa ini memberatkan dan pekerja juga merasa memberat gitu. Nah jadi artinya, walaupun ada sanksi tertulis ya, peringatan tertulis 10 hari, kalau nggak ada lagi, tertulis 10 hari lagi. Sanksi denda administrasi setelah sanksi peringatan tertulis kedua selesai, dikasih penahan denda administrasi 0,1 persen per setiap simpanan yang tidak dibayarkan. Nah itu kemudian setelah sanksi denda administrasi muncul ke sanksi kompublikasi ketidapat Tuhan. Nah ini pun harus minta izin kepada otom kesetiaan keuangan untuk perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Atau otomitas lain itu sektor lainnya. Nah kalaupun publikasi ini juga tidak mempan istilahnya itu masuk kepada sanksi pembekuan usaha. Pembekuan usaha nggak mempan juga lari ke pencabutan. Kalau izin usaha itu dicabut, itu akan menciptakan pengangguran. Ketika izin usaha itu dicabut atau dibutuhkan, akan menjadi presiden book buat investasi ke Indonesia. Nah, tetapi pemerintah bersekeras bahwa ini dalam rata untuk mengatasi backlog dan sebagainya. Menurut saya, backlog itu bukan dengan cara begini memaksa bekerja untuk membayar tuyuran 2,5 persen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Terima kasih.